Dia juga tidak segan-segan memberikan koreksi pada polisi-polisi pemerintah pusat, tapi dia ada solusi. Kalau Pak Prabowo hampir tidak ada koreksi dan dia keluar dari jati dirinya menurut saya. Sedangkan Anies ini paling parah. Ketiga baca pres adu gagasan, Denny Sirekar, Genjar Masa Depan, Prabowo Masa Lalu, Anies, Masya Allah bulatnya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Iya, politis. Karena memang kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik kan. Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Apalagi Indonesia nanti. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniaku di channel TV Jurnal. Pegiat media sosial, Denny Sirekar menyoroti pidato ketiga bakat calon presiden, beradu gagasan dalam rangkernas APEXI 2023 di Makassar pada Kamis 13 Juli kemarin. Tema gagasan ketiganya, yaitu Indonesia dan tantangan pembangunan kota di masa depan. Lantas Denny mengaku telah menyaksikan pidato ketiga baca pres tersebut. Dari baca pres koalisi perubahan Anies Basweran, kemudian baca pres BDIP Genjar Pranowo dan baca pres Partai Gerintra Prabowo Subianto. Denny pun menilai pidato Genjar Pranowo membicarakan tentang masa depan, sedangkan Prabowo Subianto membicarakan masa lalu. Namun ketika mendengar pidato hadis, Denny pun memberikan sindiran. Kata Denny, Masya Allah mulatnya. Dengan pernyataan Denny, lantas saja netizen pun ramai-ramai mengomentarinya. Ada yang ikut menyindir Anies dan ada pula yang balik menyindir ganja. Bahkan ada seorang netizen yang menyindir Anies dengan meminta untuk tidak berharap pada orang yang pintar ngomong kerjanya 0%, tapi uang rakyat banyak terbuang sia-sia. Namun jika dilihat dari isi pidatonya, apa yang Anies ungkapkan memang ngelantur kemana-mana. Ya, begitulah ciri khas dan tipikal gejala awal indikasi orang yang mulai stres dengan kondisi elektabilitasnya yang anjolok parah. Bahkan saat ditanya soal IKN, apakah akan berlanjut apa tidak, Anies seperti biasa, muter-muter tidak berani menjawab dengan tegas. Anies merasa heran dan bertanya balik apakah pembangunan IKN ada masalah. Ada ditanya mau atau tidak, dia malah berbicara ngelantur kemana-mana. Padahal tinggal jawab iya atau tidak. Simple. Tapi di otak Anies mungkin dia punya prinsip, kalau bisa berikan jawaban yang memusingkan, untuk apa berikan jawaban simple dan mudah. Ngelesnya itu lho, udah kayak bajai. Padahal belum lama ini Anies menunjukkan peta Indonesia di malam hari, di mana hanya di Jawa yang terpusat di Jakarta dan Surabaya saja yang terang. Sisanya agak gelap, lalu dia bilang itu adalah ketimbangan. Giliran IKN dibangun di Kalimantan dengan tujuan agar terjadi pemerantahan pembangunan, Anies terkesan tidak mendukung dan malah mau menghadang. Dari cara Anies menjawab pun, tidak jelas Anies tidak mengerti inti dari pertanyaan yang ditanyakan. Kadang suka bingung, apakah benar orang ini cerdas seperti yang digembar-gembarkan oleh basernya? Menjawab dengan cara bertanya balik adalah ciri-ciri orang konyol yang tidak mau memberikan jawaban pasti. Bagi pasar, pasti dianggap keren dan hebat. Ya, Anies memang pintar mengolah kata. Dan membuat istilah baru yang terdengar keren, justru sejak jadi gubernur, Anies bebas lakukan manuver politik apapun yang dia mau, bukan seperti tahanan. Dalam video itu, pidato Anies berputar-putar entah kemana dan ujung-ujungnya tidak sampai mengenai sasaran pertanyaan. Paham maksud saya? Ibarat kalian naik taksi ke suatu tempat yang jaraknya dengan lurus 1 km ke depan, tapi sopirnya membawa kalian putar keliling kota dan baru tiba 30 menit kemudian. Habiskan waktunya? Kebanyakan kata-kata tak penting, terlalu berbau retorika tak jelas yang saya sendiri tak paham. Untuk pertanyaan sederhana saja harus muter-muter gak jelas, apalagi pertanyaan sulit. Paham kan sekarang? Anies muter-muter seolah mau mengulur waktu biar tidak ditebas pertanyaan lain. Bukankah dulu waktu debat pilkada juga begitu kan? Jawabnya muter-muter mirip AHY selalu bilang keberpihakan. Jawabannya, gak memuaskan seolah tak menguasai program kerjanya sendiri. Sekarang juga gitu kok. Kini kau mau jadi presiden? Hah, bisa muntah-muntah rakyat Indonesia mendengar pidato Anies yang sok iye. Jadi, bagaimana menurut Anda? Penjabresan Anies Baswedan oleh Nasdem sepertinya hanya coba-coba, tidak begitu tampak antusiasmen Nasdem dan seolah pasrah dengan perkembangan yang ada. Terlebih, sekarang nasib Nasdem dan Surya Paloh makin nyungsep. Apakah ini pertanda Anies dan Surya Paloh akan nangis di pojokan karena gagalnya pres? Harusnya dia sendiri yang jadi calon. Presiden? Oh iya! Kalau Bang Surya calon, buh, langsung biur itu. Pendukung, hujan pendukung. Nah, apalah artinya menang jadi capres atau cowapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau. Semua partai berpikir seperti itu. Termasuk Nasdem sendiri. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Janiyago di channel TV Jurnal. Telak banget! Budayawan ini beberkan dosa besar Surya Paloh majukan Anies jadi capres, belunder, dan bundir politik? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Rumor putri presiden RI ketika Abdurrahman Wahid, yakni Yeni Wahid akan menjadi pasangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mulai santan. Meski begitu, Yeni menampiknya dengan pernyataan yang menohok. Dalam sebuah video yang beredar, Yeni mengatakan bahwa pencalonan Anies Baswedan sendiri belum jelas. Pernyataan tersebut disambut positif oleh budayawan Muhammad Sobari atau yang biasa dikenal dengan Kang Sobari. Menurutnya pencalonan Anies Baswedan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Surya Paloh sebagai partai pengusung dari awal. Dari segi background yang dimiliki oleh Surya Paloh, menurutnya sangat mencukupi jika dia sendiri yang maju pencalonan diri sebagai presiden sejak awal. Kang Sobari juga mengatakan, dosa Surya Paloh merupakan dosa kepada dirinya sendiri. Alih-alih mengajukan nama dirinya, Surya Paloh malah memilih orang lain. Tentu saja melihat elektabilitas Anies yang saat ini semakin menurun. Menurutnya pengusungan mantan mendigbut itu sebagai capres oleh Nasdem merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh Surya Paloh. Menurutnya Surya Paloh saat ini hanya menunggangi kuda yang dikeka. Dia bahkan tidak bisa memanfaatkan nama besarnya di tanah kelahirannya sendiri. Ya, ibarat Anies utang, lalu nunggang, melarikan diri dan kerabat yang jadi korban karena terus dikejar. Anies santai saja seolah tidak terjadi apa-apa. Nasdem pun tak panting membelas sana-sini. Anies ketawa dan Nasdem pusing hampir nangis. Begitulah akibatnya kalau dekat-dekat dengan Anies. Karena kata berkali-kali masih belum kapok juga, Anies tidak ragu apapun yang mendukung yang kerja keras sampai tak bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi kadang saya merasa gelis sendiri. Jelas saja ini keputusan bunuh diri politik paling fatal dalam sejarah berdirinya partai Nasdem. Akibat mengikuti tren yang justru merugikan kredibilitas partai dan menghancurkan karir, serta reputasi politik Surya Paloh yang telah ia bangun dengan susah payah selama ini. Itulah dampak nyata sosiologis politis. Besarnya nama figur menjadi suatu pilihan, politik tidak mengenal kawan dan lawan. Politik itu murni kepentingan kelompok. Apapun manuver Nasdem, maka Anies akan tetap nyungsan. Tapi ya mau gimana lagi? Surya Paloh pakai sok jakuan mengusung bapak politik kreditas buat Pilpres 2024. Sudah bagus waktu itu ada nama Ganjar Pranowo yang dipertimbangkan? Hei, malah salah tunjuk hidung Anies Paswedan. Jadi repot sendiri kan sekarang? Faktanya Nasdem telah terkunci pada langkah-langkah perhitungan sendiri. Keputusan politik mengusung Anies itu bukan tanpa perhitungan yang matang dari Surya Paloh. Segalanya telah diperhitungkan. Tetapi rupanya realita keinginan dan harapan Nasdem itu tidak selaras dengan ekspektasi. Meskipun ini baru tahap awal gejolak merosotnya pambor Nasdem. Nasdem terlihat masa bodoh dan kurang dalam usaha mengkiring Anies untuk bisa diterima. Yang tabal sekali adalah kegambangan politik dalam diri Nasdem setelah mengetuai hal-hal yang ditujukan oleh partai-partai lain. Terlebih, dengan ketenangan PDI perjuangan yang hingga saat ini tidak menampakkan terbawa arus ketergesa-kesa. Ya, sudahlah. Digaskan saja sekalian, maju bareng Anies. Karena sudah terlanjur malu plus Jokowi saja sudah emoh bertemu. Dari awal usung Anies aja udah ketahuan bakal kena ketanya. Anies kok didukung? Syukur-syukur imbang atau balik modal? Kalau kalah, nangis deh di pojokan. Jadi, bagaimana menurut Anda?